Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita lanjutkan tutorial kodular Kita akan belajar perintah split Pada kodular, perintah split ini akan menampung isi dari variable kalimat yang akan kita potong berdasarkan satu atau lebih banyak karakter Dan datanya akan disajikan dalam satu array atau list pada kodular Oke kita buat projek baru dengan nama split Oke ini dia tampilannya Kita masukkan button Kita ganti textnya dengan nama split Selanjutnya kita masukkan label Untuk melihat hasil splitnya Oke kita masuk ke blog Pertama kita buat variable baru Dengan nama Minuman Dengan isinya Coca-Cola Garis lurus Split Garis lurus Pantah Oke kita tampilkan variable ini di label yang tadi Kita pilih button click Lalu kita set label textnya Kita tampilkan minuman ini Kita tampilkan minuman ini Kita coba tes di emulator Oke kita coba tekan tombol split Oke kita coba tekan tombol split ini Ini adalah hasil dari variable Sebelum kita split yaitu Coca-Cola Garis lurus Split Garis lurus Vanta Selanjutnya kita coba split Kita ambil variable lokal Selanjutnya kita ambil split Ini dia Untuk text ini adalah untuk Kalimat yang akan kita split Kalimatnya kita ambil dari variable minuman Dan add ini adalah karakter yang akan kita gunakan untuk split atau pemotongan Kita gunakan karakter garis lurus Jadi pada variable lokal ini terdapat 3 index yaitu Coca-Cola Spread dan Vanta Kita coba tampilkan di label Set labelnya Selanjutnya kita pilih list Lalu Ambil select list item list Untuk list atau arraynya kita ambil pada Variable name Ini adalah indeksnya kita mau ambil indeks berapa Disini ada 3 indeks yaitu yang pertama Coca-Cola Yang kedua split dan yang ketiga Vanta Kita coba tampilkan indeks yang pertama yaitu Coca-Cola Kita ambil match Kita Tampilkan dengan indeksnya Itu kita coba dulu yang Indeks pertama Kita coba Kita tekan tombol split Yaitu yang Ini dia hasilnya untuk indeks yang pertama Coca-Cola Kita coba yang kedua Lalu split Yaitu sprite Yang ketiga Kita coba lagi Yaitu Vanta Jadi fungsi split ini adalah pemotongan Dengan karakter tertentu Dan dijadikan Dalam satu array Sekian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh